Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaki Nur Afrilia dengan nomor induk mahasiswi 1908106162 dari kelas biologi E semester 4 Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai atlas animal dari kelas Aves Dimana tugas ini merupakan tugas individu dalam mata kuliah Zoologi vertebrata Berikut penjelasannya Kelas Aves dimana saya akan menjelaskan mengenai atlas Zoologi vertebrata tentang burung perkutut dengan nama ilmiah Geopelia striata Klasifikasi ilmiah dari burung perkutut ini yaitu Kingdom Animalia Filum Chordata Klas Aves Ordo Columbiformis Familia Columbidae Genus Geopelia Species Geopelia striata Autor Linaus 1766 Penjelasan utama tentang burung perkutut Burung perkutut dengan nama ilmiah Geopelia striata dikenal di Indonesia sebagai salah satu dari suku Kolumbidai Perkutut merupakan burung pemakan biji-bijian yang mempunyai kemampuan dan kelebihan dibanding dengan burung yang lainnya Kemampuan tersebut diantaranya mampu berkemambiak pada di dalam kandang yang relatif kecil Baik berlantai tanah maupun berlantai kayu yang dapat dengan mudah dipindahkan Selain itu kemampuan lainnya ialah mampu mengeluarkan suara yang terdengar merdu Karakteristik dari burung perkutut Bukan hanya suaranya yang indah Burung pemakan biji-bijian ini memiliki banyak keunikan Bahkan keunikannya jarang dimiliki oleh burung lainnya Karakteristik kecauannya sangat khas Hingga tanpa melihat langsung Kita sudah bisa menebah bahwa suara tersebut berasal dari burung perkutut Perkutut umumnya hidup secara berpasangan Atau hidup dalam kelompok-kelompokan kecil di alam liar Di habitat aslinya binatang dari kelas Aves ini Kerap mencari makan di permukaan tanah Terkadang juga bergerombol ketika minum di pinggiran sumber air Pola makan dari burung perkutut Seperti halnya jenis unggas lainnya Perkutut menyukai biji-bijian Gabah beras berukuran kecil Kanarik sed Biji sawi Hingga jiwawut Khusus perkutut yang hidup di alam bebas Kemungkinan besar mereka juga memakan beberapa jenis serangga kecil Makanan yang bergizi untuk perkutut peliharaan Akan membuat daya tahan tubuhnya lebih bagus Makanan dengan kandungan protein Dan vitamin tinggi dapat diperoleh di toko perlengkapan hewan Misalnya dengan meracik biji godem, milet, serta jiwawut Penambahan vitamin juga penting agar hormon testosteronnya meningkat Vitamin khusus juga diperlukan agar suara perkutut lebih bagus dan berkicau Variasi intrapopulasi dari burung perkutut Hewan perkutut ini termasuk ke dalam variasi musiman pada satu individu Dikarenakan hidupnya melalui beberapa musim dapat memperlihatkan variasi individu Contoh pada burung perkutut ini akan memiliki warna yang lebih cerah pada musim kawin dan pucat Sedangkan pada beberapa spesies perubahan warna bulu hanya terjadi pada individu jantan Penjelasan terakhir yaitu habitat dan pola adaptasi dari hewan burung perkutut ini Habitat burung perkutut yang dibuat di dalam rumah ini yaitu berupa sangkar Di mana di dalam sangkar tersebut dibuat tempat bertenggernya burung perkutut ranting atau kayu-kayu kecil Kemudian masing-masing sangkar diberikan makanan dan air minum Di mana makanannya sudah ditentukan yaitu pur, biji-bijian, dan serangga Untuk itu diperlukan penelitian manakah burung perkutut yang jenis makanannya yang paling disukai pada hewan burung perkutut ini Sekian penjelasan dari saya kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!